Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah haji dan umroh yang dibiayai oleh bos? Apakah gugur rukun Islamnya? Barakallahu fiqh. Nah, barakallahu fiqh. Ya, ahibatifillah. Bicara pelaksanaan ibadah haji. Pokoknya dia mampu berangkat. Uang itu dari mana terserah? Mau uang itu dari, dari mana? Dari bos tadi? Dari bos. Iya. Dari bos. Mau dari bos, mau dari keluarga, mau dari kawan ya. Maka adalah dia berangkat haji. Yang jadi pembicaraan para ulama itu, apakah wajib bagi dia haji waktu itu? Wajib atau tidak? Dikasih, fadol nih, antum pakai ini uang ini, perangkat haji. Wajib gak buat anak? Ketika dikasih uang, yang nanti uang ini bakal diminta lagi sama dia nantinya. Bisa dia suruh bayar. Maka buat dia gak wajib ketika memang ada, ada kewajiban untuk membayarkan uang tersebut. Tapi kalau enggak, yaudah, dia memang dikasih gratis berangkat-berangkat dia. Silahkan dia berangkat haji dan hajinya sah. Hanya saja jemaah tentunya pahala itu sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan dan kelelahan yang didam. Sedangkan antum gak keluar duit sama sekali. Antum dibiayain. Udah gak usah ngapa-ngapain, bismillah, berangkat aja, bawa baju, bahkan dikasih uang saku. Berangkat. Sah-sah diberangkat. Cuma bicara pahala tentunya berbeda dengan mereka yang mengeluarkan biaya dari diri mereka sendiri. Dan ini juga kadang-kadang jadi pikiran buat anak. Usah itu biasanya berangkat dibiayain sama travel-nya. Sah hajinya sah hajinya. Tapi bicara pahala, ya tentunya berbeda dengan yang berangkat. Dengan biaya sendiri, ini bicara nafkah yang dia keluarkan ya. Biaya yang dia keluarkan dengan yang dibayai gratis atau ada yang bayarin dia. Hada, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.